Saya Sudara Dodi, saya mermohon maaf kepada Bapak Kapori. Kita mendingan keluar, ngapaknya anak. Ayo kita keluar. Ya udah, gue taruh sini, ayo. Untuk pria yang berindisi ALDE sudah kami identifikasi dan sudah kami amankan pada hari kemarin di tanggal 27 hari Selasa, 8 pagi. Kami amankan dan kami minta keterangan terkait viralnya video yang beredar. Bahwa asanya dia mengaku sebagai anggota Polri kemudian ditegur karena merokok sambil berkendara dan berpotensi untuk mencelakai pengendara di belakangnya. Kemudian kami sudah amankan, kami sudah minta keterangan, penyelidikan masih terus dijalankan. Namun terkait sanksi pelanggaran alu lintas sudah kami lakukan tilang oleh petugas Satelantas Pores Metro Jakarta Selatan dengan beberapa pasal terkait tidak menggunakan helm, tidak menggunakan plat nomor dan tidak tertib berkendara dan berpotensi mengganggu konsentrasi dan membahayakan pengendara lainnya. Jadi sudah kami berikan tilang. Emang sehari-hari kalau boleh tahu si pelaku ini berforsi sebagai apa Pak? Sebagai pegawai swasta. Pekerjaannya pun serabutan. Dia dapat ID card yang dia pamerkan itu dari mana? Terus kemudian apakah ID card atas nama dia sendiri atau nama orang lain? ID card masih kita telusuri juga. Yang pasti itu bukan KTA. Yang pasti bukan KTA ya Pak? Saya Sudara Dodi sebagai masyarakat biasa Sehubungan dengan berita viral kemarin di media sosial Atas mengakunya anggota Polri Saya memohon maaf kepada Bapak Kapolri Berserta jajarannya Masyarakat luas pada umumnya Beserta khusus pribadi saya kepada Saudara Uca Saya mohon maaf atas kesalahan saya pada saat itu Saya kilap Semua di luar kendali saya Dan saya sebagai contoh Sebagai orang yang berkendara Tidak menggunakan helm Merokok Menggunakan plat nomor Dan semua saya kilap Dan semuanya dapat saya bertanggung jawabkan Saya Ihsan Sitorus Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih